Ini adalah amfetamin dan dexamfetamin Berdasarkan efek penggunaannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan Yang pertama, yaitu golongan 1, sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan Contohnya seperti ganjang, bapak, dan opium, masuk ke dalam kategori narkoba golongan 1 Yang kedua, yaitu narkotika golongan 2 Golongan narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan, tapi dengan resep dokter Narkotika golongan 3 memiliki level kegaduan yang ringan Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi Di sini ada secara umum dampak kategori narkoba yang terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial Dampak fisiknya yaitu gangguan pada sistem syaram Seperti kerja-kerja, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaram terbi Yang kedua, pada jantung dan pembuluh darah Seperti infeksi akut otak jantung, gangguan pernedaran darah Yang ketiga, yaitu gangguan pada kulit Seperti penanahan atau akses, alergi, dan eksip Yang keempat, yaitu gangguan pada paru-paru Seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran pernafas, pengerasan jaringan paru-paru Yang kelima, yaitu sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah Tuhu-tuhu meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur Dampak pesikisnya yang pertama, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apakis, makhayal, dan ketiga Yang ketiga, yaitu alkitatif, menjadi ganas, dan tikah laku yang brutal Yang keempat, yaitu sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan tutup diri Dampak sosialnya yang pertama, yaitu gangguan mental, dan dipucilkan oleh lingkungan sekitar Yang kedua, yaitu merepotkan dan menjadi beban keluarga Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram Nah, itu kan tadi udah dikasih tau tuh dampaknya Nah, ini tuh ada cara mencegahnya Cara mencegah yang pertama tuh, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif tuh Nah, bisa kan kita pelajar nih Kita tuh bisa mengikuti dengan kegiatan ekstrak kulituler Yang ada di sekolah, mengikuti, atau bisa mengikuti organisasi yang ada di sekolah Terus bisa menghindari pergaulan bebas, menghindari rasa penasaran, dan ingat persedekan Nah, kita nih udah pada bahas nih tentang arti narkoba tersendiri, jenis-jenis narkoba Narkoba Kita tuh harus menjawabin narkoba Karena narkoba itu sangat cahaya Belum saya tutup, saya punya kanteli Memasang pelana di atas gudah Setelah itu, naiklah perahu Tindarilah kebahayaan narkoba Jangan biarkan ia membunuhmu Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Udah malu udah tau yaudah Eee, golongan-golongan dari Narkobo itu tau? Tadi katanya udah tau Gila tau Harus banget ya Narkobo bayi itu kan Eee, hari ini Koto Fika Koto Fika Koto Fika Kota Fika Gak mohon bu Semuanya ketawamu disakini bu Gak mohon bu Gak mohon bu Harusnya kayak itu kan ada 3 golongan Yang golongan satu itu Digunakan untuk perpunian ilmu pengetahuan terus gak dipergunakan buat terapi tapi dia tuh memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, soalnya tuh kayak cocaine, gajah, dan heroine misalnya golongan tua itu biasanya sebagai obat sebagai terapi juga dengan tujuan buat pengembangan ilmu tempat awan, dia memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi contohnya ada morphine sama fatigine ya dua menit lagi nah yang golongan tiga itu biasanya diperlaku berkati juga buat pengembangan ilmu pengembangan juga, tapi potensi ketergantungan itu dihasilannya, kode kode terus nah, combo ini tuh ada dampaknya juga buat kesehatan fisik kesehatan mental terus ketergantungan dan penyalahgunaannya membuat sosial dan ekonomi kesiko kehidupan dan kriminalitas juga nah, dari yang kesehatan fisik ini bisa menyebabkan perusahaan korgan terangan jatuh dan juga kegantaran korgan terus, buat yang kesehatan mental ini bisa menyebabkan kegantungan kecemasan depresi ekosis dan juga kegantungan jiwa yang lain terus, eee apa lagi nih yang kalian belum tau kan oke, ada yang mau nanya, Kak? ayah seputar narkoba yang belum kalian tahu nih salah satu contoh bijana paling buruk terhadap narkoba hukumnya nah, hukumnya dimana? cari dong kalian gak salahin kan teknologi guys, cari guys matir mau nain juga gak? eee udah perlu terseran ya oke ya jadi, Kak Ciaro jangan nyubah-nyubah ya hukuman bakal ya sumpah iya hukuman matilah ya tadi kan ini kita lebih buruk oh iya ayo aku minta maaf ya yaudah saya tutup presentasinya oke saya tutup presentasinya tentang layan akoba ya oke, cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih